Kita akan banyak diskusi saja materi hari ini yang berkaitan dengan Kemarin kita sudah bicara mengenai bantalan ya Nah sekarang kita bicara mengenai lapisan yang ada di bawah bantalan Lapisan apa itu? Nah ini kita mulai yang pertama kita akan diskusi mengenai lapisan balas Sudah bisa terlihat? Sudah Pak Oke terima kasih Jadi ini materi kita Kita akan diskusi mengenai konstruksi lapisan balas Jadi kalau di perkerasan jalan ini namanya konstruksi lapisan fondasi Atau kita menyebutnya sebagai base course Nanti ada lapisan sub balas atau lapisan fondasi bawah Kata kita sebut juga di jalan namanya sub base course Jadi sama persis mirip fungsinya adalah memberikan lapisan pendukung pada konstruksi yang ada di atasnya Sehingga mulai dari pada lapisan balas ini ke bawah ini kita sebut sebagai sub structure Yaitu lapisan bagian yang ada di atasnya Nah fungsi balas yang pertama dia adalah mendukung bantalan Jadi kita tahu dari gambar kemarin ya Kalau masih ingat minggu lalu kita perlihatkan gambar bagaimana Di kanan kiri bantalan ya itu ada batuan Nah batuan itulah yang diterbus sebagai lapisan balas Dia mendukung bantalan dan bersifat kenyal Kenyal itu elastik maksudnya ya Jadi meskipun dia dari batu namun dia disusul sedemikian Sehingga dengan poli tertentu dengan kredilasi tertentu Sehingga dia bisa menghasilkan sebuah lapisan yang bersifat elastik atau kenyal Yang kedua balas difungsikan untuk mampu menyebarkan beban Yang diterima oleh bantalan Kemudian dia sebarkan ke lapisan yang berada di bawahnya Yaitu lapisan subalas hingga kepada lapisan tanah dasar Dengan tekanan beban vertikal yang semakin lebih kecil Jadi kita mudahnya nanti kita bisa simulasikan dengan teori Bosiness ya Dengan teori Bosiness itu kita bisa memperlihatkan bagaimana Sebaran itu semakin ke bawah Nanti nilai tekanannya semakin kecil Kemudian yang ketiga Karena dia merupakan lapisan gradasi Dengan apa namanya void ataupun poli tertentu Maka dimungkinkan itu akan air akan lolos Akan terdrain ya akan dituras Nah sehingga lapisan fondasi ini memang kita fungsikan untuk fungsi drainasi Yaitu meloloskan air ya di atas atau struktur atas ke bawah Kemudian lapisan balas ini juga berfungsi untuk menahan pergeseran bantalan Ya jadi dia juga menahan bantalan untuk bergeser baik ke arah membujur atau longitudinal Oleh adanya gaya rem, gaya roda, gaya adanya pengembangan rel ya Akibat suhu maupun arah yang sifatnya melintang atau arah lateral ya Akibat adanya fungsi ataupun getaran dinamik dari roda kereta Maupun sentakan roda akibat snake motion Snake motion itu gerakan yang gerbong yang berurutan Jadi kan seperti ular ya, belok kanan, kanan semua, kiri, kiri semua Namun kan tetap tidak langsung otomatis kanan Jadi ada bagian-bagian tertentu yang nanti akan berada di kiri ke kanan, kanan ke kiri Jadi gerakan yang seperti snake motion itu dapat mengibatkan pergeseran bantalan Dan itu ditahan oleh lapisan fondasi ini secara lateral Nah ini letaknya lapisan balas ya Tepat berada di bawah bantalan Tepat berada di bawah bantalan dengan ketebalan tertentu Jadi yang di atas itu namanya balas Balas itu bahasa Indonesia-nya Kalau bahasa Inggrisnya adalah balas pakai ST ya Double L Kalau yang bawah namanya lapisan subbalas atau lapisan fondasi bawah Atau lapisan struktur subbalas kalau bahasa Indonesia-nya Baru di bawahnya adalah subgrade dan seterusnya Ini beberapa bentuk konstruksinya ya Konstruksinya bisa agak lebih tinggi biasanya pada timbunan ya Atau dia kadang tidak terlihat lapisan balasnya Karena dia pada galian ya Galian jadi tidak kelihatan di atas Namun ada yang sangat kelihatan Ada sangat kelihatan karena konstruksinya berada di atas Nah material apa yang kita gunakan untuk batuan balas Ini macam-macam ya mulai dari granit Ini merupakan batuan plutonik yang tekstur dan bertekstur dan terbentuk dari Sebagian besar feldspart dan quartz ya Material-material batuan tersebut Yang merupakan formasi yang terbentuk akibat perubahan kimia di kedalaman tertentu Biasanya batuan ini berputir medium hingga besar dan bertekstur seperti granit Jadi batuan granit Kemudian ada trap rock namanya trap ya Trap itu terperangkap Terperangkap akibat ada intrusi Intrusi jadi batuan ini batuan non granit berputir halus Berwarna gelap ya Dan dia terbentuk akibat adanya intrusi daripada mahma pada kerak ataupun lapisan di bawah permukaan Dan membeku di sana Sehingga pembukuan tersebut membuat dia menjadi mahma tersebut menjadi batuan Dan pada kedalaman tertentu biasanya kedalamannya di tingkat intermediate dalam kedalaman skala geologi Di antara plutonik dan permukaan Bisa juga kita menggunakan quartzite ya Ini yang berada batuan metamorf granoblastik yang tersusun dari komponen quartz Merupakan kristalisasi kembali dari batuan pasir atau sandstone Melalui proses perubahan mekanis dan suhu Quartzite adalah batuan yang sangat keras Tetapi formasi batuan pasir yang tidak mengalami metamorfosis Biasanya sebagian besar merupakan quartz dan silika Yang terpisah satu yang kepada yang lain Jadi ini termasuk batuan keras karena metamorf ya Dan terbentuk dari batuan pasir Meskipun sebetulnya batuan asalnya tidak seompak batuan quartzite Kemudian ada batuan yang sejenis ya Yang dimana teksturnya merupakan batuan metamorf ya Dan dia formasinya dari kristalisasi Quidimensional dengan batas-batas normal yang baik Jadi banyak batuan-batuan yang memang kita harapkan keras ya Karena dia akan mendapatkan impak yang besar daripada beban bantalan yang ada di atas Batuan lain adalah batuan karbon, karbonet rock Batuan sedimen yang tersusun dari material karbon seperti limestone dan dolomite Dolomite ini banyak kita temukan di Indonesia ya Batuan karbon Ini bisa juga dipakai di dalam material untuk balas Dan banyak jenis-jenis yang kita sesuaikan dengan kondisi setempat Yang jelas nanti ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi Material yang bisa dipakai adalah slug Slug ini adalah material dari partikel-partikel industri Ataupun limbah industri Slug ini ada dua bagian yaitu slug dari besi Dan slug dari baja Ada iron blaze furnace slug, ada steel furnace slug Pada iron blaze furnace slug ini diproduksi pada pemanasan tinggi Biasanya terdiri daripada materi silika dan kaput alumino Silika dan bahan-bahan metal lainnya Yang lainnya adalah steel furnace slug Produksi dari pembakaran baja Di area terbuka dan pembakaran elektrik Mampu pembakaran oksidasi Dimana materialnya terdiri daripada oksida dan silika Jadi slug ini adalah material yang kita sebut sebagai material buatan Yang bisa kita gunakan di dalam agregat Untuk batuan Apa namanya Lapisan balas Kemudian properti-properti untuk material balasnya Ada banyak sekali di sana Ya Propertinya ini adalah Kekuatan ya Kekuatan Kemudian bentuk Kemudian Apa namanya Permukaan teksturnya Gradasinya Ya Berat unitnya Dan lain sebagainya Ini adalah Tes yang kemudian menyertai dari properti itu Ya Mulai daripada durabilitasnya Ya Dengan LAA Los Angeles Saya pikir Anda sudah tahu semua Atau mil abrasi Atau British Standard Attrition Test Dan seterusnya Kemudian clay lumps Atau variable particle Ada crushing test Ada impact test Ada shape test Ada flakiness Atau flatness Ada elongasi Ya Ada surface texture Gradasi itu terpot dengan Distribusi butirannya Kemudian berat unitnya Termasuk Uji-uji yang seperti kekuatan ya Yaitu dengan triaxial test Ataupun dengan CBR Persaratannya yang kita harapkan adalah Satu Batuan itu keras Tidak mudah pecah Karena pembebanan Jadi betul-betul keras Sehingga bentukan-bentukannya Biasanya dari batuan beku Motometamos Kemudian batuan ini Yang kita gunakan untuk balas Ini memiliki nilai keawetan Jadi tidak cepat aus Dengan nilai LAA Los Angeles Test itu Kita akan lihat Bagaimana Gesekan antara partikel ini Berapa yang pecah Berapa yang nanti menjadi Ukuran yang halus Di lolos saringan 12 Jika kita bisa memprediksi Harapan kita adalah Tidak kurang daripada 20% Atau 30% yang Yang hancur Akibat adanya benturan Antara agregat Dan tidak cepat lapuk Karena cuaca Biasanya kita gunakan Shortness Test ya Jadi kita rendam Dalam larutan kimia tertentu Untuk kita lihat Berapa Banyak material yang Akan mengalami Kerapuhan Yang akan terlepas Satupan pecah Ini penting ya Karena ketika kita Hamparkan balas Sebagai material Di luar Terekspos Pada hujan Dan lain sebagainya Pasti akan terjadi Reaksi kimia Antara udara Air ya Dan mineral-mineral Yang mungkin berada Di kanan kiri Atau di lingkungan Dimana Track itu berada Kemudian batu Yang kita harapkan adalah Bersudut Atau angular Sudutnya jelas Memiliki gradasi Memiliki interlocking Jadi saling mengunci Saling Mengisi Kemudian substansi Yang sifatnya merugikan Itu dibatasi Contohnya Material lunak Kurang 3% Material lolos Saringan 200 Kurang daripada 1% Lempung Kurang daripada 0,5% Keausan Kurang daripada 40% Berat padatnya Kita harapkan lebih Daripada 1.400 kg Jadi betul-betul Berat ya Karena Berat itu juga berpengaruh Semakin berat agregat itu Diharapkan Tekstur daripada Batuannya itu Saling mengunci Kuat ya Dan nanti Harapannya adalah Sonesnya Apa namanya Kekuatannya Baik itu dari Sisi keawetan Durabilitas Maupun kekuatan Dalam menahan Beban menjadi lebih tinggi Kemudian Partikel tipis Atau Fleki ya Fleki Fleki itu adalah Pipis 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 gitu ya Itu Memiliki rasio Lebar Ya Lebar harus lebih besar Daripada 5T Eh maaf Panjang harus lebih besar Daripada 5T Ya jangan sampai Panjang ini Apa namanya Maaf Maunya kita adalah Panjang itu dibatasi Tidak lebih daripada 5T Ya sehingga kalau Panjangnya lebih daripada 5T Maka dia disebut sebagai Fleki Fleki itu Pipis ya Pipis Nah ini kita harapkan Dia kurang daripada 5% Ya materialnya kurang daripada 5% Ini adalah bentuk dan ukuran balasnya Dimana ini sudah Kita gunakan Ataupun kita Pakai standarisasi di PM 60 tahun 2012 Ya Ini adalah komponen-komponen tebalnya Komponen lebarnya Dan lain sebagainya Silahkan Anda nanti lihat di PM nomor 60 tahun 2012 Disana ditentukan nilai D D1, D2 D1, D2 disana itu adalah tebal Tebal lapisan balas diukur Berawal atau berasal dari Titik di bawah bantalan Titik di bawah bantalan Sampai ke Titik di atas Lapisan subalas Itu balas Nah kalau lapisan subalas Dari titik perbatasan Boundary antara balas dan subalas Sampai di atas Lapisan tanah dasar Itu namanya subalas Terdi 2 Nah ini bentuk ukurannya Disini ada Kalau Anda lihat Tidak ada D1 ya Disini Terlihat disini ada D1 Ya Kemudian disini ada D2 Maka ini adalah Tebal lapisan balas Ini dan tebal lapisan subalas Jadi ini sangat bervariasi Kalau subalas ya Ini sangat bervariasi Yang sangat ditentukan dari Kekuatan tanah dasar Jadi kalau tanah dasarnya cukup kuat Maka kita lapisan fondasi bisa tipis Tapi kalau tanah dasarnya agak kurang Maka kita bisa pertebal lapisan fondasi Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti material Beban itu bisa tereduksi Di dalam lapisan fondasi Ataupun lapisan fondasi bawah ini Ya ini kemudian untuk Ukuran D nya Ini dipertimbangkan dalam ukuran ini Karena untuk menjaga Tidak terlalu elastisnya Lapisan fondasi tersebut Jadi ini adalah Rekomendasi yang diberikan Di dalam PM 60 ton 2012 Kemudian rumus perhitungan dimensinya Ini sangat mudah sekali Dan sebenarnya akan banyak sekali ya Yang lain Tapi ini adalah salah satu Rumus yang digunakan oleh Dari peraturan dinas Tahun 86 hingga saat ini Kita bisa mendapatkan nilai D D itu adalah nilai Tebalnya Ya Yaitu dengan mengetahui Nilai sigma satunya Ya yaitu Dihitung daripada BIM O'Lactic Foundation Ya Kemudian kita mendapatkan Sigma T nya Nah nanti dari sini Kita bisa meroleh Berapa tebal yang Diharapkan Nah dari tebal ini Kita bisa mendapatkan nanti Berapa nilai D2 Ya Yang memang nilainya Memang kita harapkan Lebih daripada 15 cm D2 ini adalah subalas Dia adalah tebal Keseluruhannya Jadi itu yang kita gunakan Jadi nilainya nanti Sangat bervariasi Yang jelas Kita mengharapkan Tebal balas Ini 30 cm Tidak kurang daripada itu Kemudian sisanya Nanti akan dihitung Dari nilai Berapa sih Tebal Tebal perlu Dari lapisan fondasi Yang nanti ditentukan oleh Sigma T nya Ini adalah tegangan izin Tanah ya Ini adalah tegangan izin tanah Jadi nanti ada rasio Yang akan memperlihatkan Bagaimana pengaruh Tegangan izin tanah Sebagai fondasi Akhir ya Atau sebagai lapisan akhir Dari struktur Struktur track Yang ada di atas Nah Itu yang berkaitan Dengan lapisan balas Nah kemudian Setelah lapisan balas itu Dipilih Didesain Dites Kemudian dihamparkan Maka Lapisan balas ini Apakah Akan dipakai terus Ya Tidak pernah diganti Atau tidak pernah Mengalami kerusakan Tentu tidak Bahwa lapisan balas ini Akan mengalami kerusakan Ya Yaitu dengan Berkurangnya Kemampuan balas Berkurangnya Kekuatan balas Ada penyebab Yang sifatnya internal Ya terjadi gesekan Jadi kan Begitu kereta lewat Batuan itu akan interlock Ya kan Dan interlock itu kan Menghantam satu Kepada yang lain Batuan itu sangat Apa namanya Akan bergesekan Satu kepada yang lain Sehingga pasti akan Terjadi keausan Akan terjadi pecahnya Daripada Batuan itu Ya akan terjadi Abrasi Ya begitu ya Erosi Sedikit demi sedikit Akan tergerus Atau gerusan Dan kemudian Pada posisi tertentu Dia akan Mengalami pecah Kemudian Penyebab lainnya Adalah mat Pumping Mat itu adalah lumpur Pumping itu adalah Pemumpaan Jadi Ini yang menyebabkan Bagaimana lumpur Atau tanah Basah Ya Halus Tanah halus yang basah Atau yang cair Daripada lapisan Tanah dasar Ya dari bawahnya itu Terpompa ke atas Ini adalah Penyebab Berkurangnya kemampuan Padas Kemudian penyebab-penyebab Eksternal yang dari luar Itu misalnya Sampah Sampah Debu Partikel Ini biasanya Banyak terjadi Misalnya Mengangkut Material Pertanian Misalnya Atau Mengangkut Material lain Yang tidak dikemas Dengan baik Ya Dibatkan terbuka Misalnya Contohnya juga Batu bara Bisa hasil tambang Yang lain Itu kadang Menimbulkan Sampah Atau buangan Kalau tidak dikemas Dengan baik Sehingga itu bisa Kemudian Turun ke Lapisan balas Ataupun Mengotori Lapisan balas Akan menutup Poli Dan Dan itu Yang menyebabkan Berkurangnya Kemampuan balas Ini adalah Proses Daripada Mat pumping Prosesnya Nah ini Pertama Ini adalah Bantalan Ini adalah Bantalan Bantalan Kemudian Ingat tadi Bahwa Antara batuan Ini akan Mengalami Gerusan Jadi Misalnya Batuan Begini Maka Dia Pertemuan Antara Permukaan Agregat Ini Batuan Ini Akan Mengalami Penggerusan Nah Begitu Tergerus Kan Dia Katakan Kemudian Jadi Pecah Ini Menjadi Pecah Begini Atau Dia Bisa Menjadi Pecah Begini Pecah Begini Nah Ketika Batuan Pecah Menjadi Beberapa Bagian Dia Menjadi Lebih Kecil Maka Apa Yang Terjadi Kalau Batuannya Tadi Besar Ketika Kecil Maka Void Akan Menjadi Berkurang Tadinya Ini Rongga Saya Kasih Warna Yang Berbeda Untuk Memperjelas Tadinya Ini Misalnya Ini Ada Rongga Ini Ada Rongga Yang Cukup Tapi Begitu Batuannya Mengalami Pecah Menjadi Beberapa Bagian Maka Rongganya Akan Menjadi Tertutup Karena Batuannya Bisa Mengisi Karena Ukurannya Lebih Kecil Nah Ini Kemudian Secara Akumulasi Pasti Akan Menyebabkan Penurunan Daripada Permukaan Lapisan Ini Jadi Kalau kita Akumulasi Menjadi Turun Permukaan Lapisan Balas Akan Turun Dan Salah Satu Yang Turun Adalah Lapisan Di Bawah Bantalan Ini Akan Turun Ya Karena Menjadi Katakan Beginilah Gampangnya Nah Begini Dia Akan Turun Ya Karena Batuannya Pecah Turun Turun Ini Kalau Berterusan Ini Membuat Rongga Di Bawah Bantalan Nah Rongga Ini Menguntungkan Tidak Kalau Ini Prosesnya Kereta Kan Disini Menekan Ya Ini Rail Kemudian Rodanya Dia Menekan Sehingga Ketika Di bawah Ada Rongga Maka Bantalan Akan Turun Akan Turun Begini Akan Turun Dan Ketika Kereta Sudah Passway Bergerak Move On Kemudian Karena Dia Di atas Ditopang Oleh Rail Maka Bantalan Naik Kembali Kan Di Ekat Oleh Rail Jadi Semacam Kepompa Jadi Begitu Kereta Lewat Turun Karena Ketesat Bantalannya Kereta Sudah Menjauhi Maka Bantal akan Naik lagi Ke atas Nah Naiknya Ke atas Ini Akan Berbentuk Seperti Mekanisme Pump Mekanisme Pemompaan Ini kan Udara Udara Ketika Ditekan Dia akan Bergerak Di antara Poli-pori Agregat Yang ada Di bawahnya Terpompa Nah Begitu Dia naik Ke atas Nah Maka udara Itu akan Kembali Masuk Terhisap Karena Dia sifatnya Menghisap Untuk Kembali Masuk Ke bawah Rongga Di bawah Bantalan Apabila Lapisan Berada Di bawahnya Adalah Lapisan Permukaan Tanah Halus Dan Muka Airnya Tinggi Atau Basah Atau Dalam Bentuk Lumpur Begitu Lumpur Misalnya Musim Hujan Maka Dia akan Terpompa Ke atas Begini Akan Naik Lumpur Sebagai Mud Pumping Jadi Naiknya Lumpur Ke atas Permukaan Kemudian Begitu Ada kereta lewat Lagi Masuk Lagi Terdorong Lagi Terus Berulang 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 Ini Yang Menyebabkan Peristiwa Namanya Mud Pumping Itu Terjadi Itu Yang Terjadi Nah Ini Efeknya Apabila Kita Lihat Maka Lumpur Lumpur Akan Berserakan Keluar Dari Bantalan Di Kanan Kiri Daripada Trek Bentuknya Seperti Ini Nah Lama Kelamaan Apa Yang Terjadi Lama Kelamaan Karena Tanah Itu Naik Ke Atas Maka Di Tepat Di Bawah Ini Kan Nanti Akan Mengalami Rongga Yang Disebut Sebagai Balas Pocket Atau Kantong Balas Apakah Ini Menguntungkan Tidak Begitu Ada Rongga Seperti Ini Maka Trek Itu Bisa Turun Ini Bisa Fail Kesana Batuan Akan Langsung Kesana Batuan Akan Keluar Kesana Akan Lari Kesana Ini Namanya Balas Pocket Kalau Lama Kelamaan Terjadi Keruntuhan Apa yang perlu Kita Lakukan Kalau Kejadian Seperti Itu Maka Kita Melakukan Perawatan Balas Yang Kita Lakukan Pertama Tamping Proses Temping Temping Proses Nah Disini Temping Ini Dipakai Untuk Melakukan Koreksi Terhadap Geometrik Jadi Track Itu Akan Kita Koreksi Geometrik Dengan Adanya Repeated Loading Berulang Berulang Beban Itu Akan Menimbulkan Pergeseran Temping Adalah Proses Di mana Akan Ada Lifting Diangkat Kemudian Setara Lateral Track Ini Akan Di Perbaiki Geometrik Pada Geometrik Yang Diharapkan Sementara Sambil Dia Angkat Track Maka Mesin Ini Atau Temping Temper Ini Akan Mengisi Rongga Di Bawah Bantalan Yang Mengalami Kekosongan Yang Mudahnya Begini Ini Track Ini Diangkat Ini Track Ini Diangkat Mesin Temping Kemudian Nanti Ada Semacam Garpu Gitu Masuk Pencok Lapangannya Kemudian Ini Akan Mendorong Akan Memadatkan Akan Mendorong Sehingga Lapisan Lapisan Yang Kosong Ini Akan Terisi Lapisan Balas Dia Disquish In Jadi Dikumpulkan Squish In Nah Kemudian Ini adalah Temping Sequence Urutannya Dimasuk Ke A Ini Diangkat Dulu Di Lifting Diangkat Oleh Mesin Tersebut Kemudian Ini Akan Didorong Garpu Tadi Akan Masuk Dan Kemudian Akan Mendorong Mengisi Tadi Mengisi Kekosongan Rongga Yang Berada Di Bawah Bantalan Sehingga Sekaligus Tracknya Diperbaiki Diangkat Di Elevasi Yang Kita Harapkan Pada Kedudukan Yang Kita Selesai Mesin Keluar Sudah Kembali Kepada Posisi Semula Jadi Perbaiki Ini Mesin Temping Mesin Bentuknya Seperti Ini Banyak Kita Sudah Punya Kalau Anda Lihat Di Track Itu Biasanya Sering Dia Bergerak Muter Muter Maksudnya Akan Melakukan Perawatan Ini Lifting Dan Lining Roller Kalau Tadi Skat Ini Lifting Untuk Mengangkat Ini Temping Tines Mesin Di Sini Ada Penetrasi Untuk Masuk Kedalam 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 Balas Kemudian Ini Ada Temping Reaction Force Ini Ada Kekuatannya Nanti Akan Menggerakkan Begitu Kemudian Ini Ada Vibrasinya Sambil Diketarkan 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 Sehingga Memadatkan Kembali Batuan Batuan Yang Berada Di Bawah Bantalan Yang Lain Adalah Stone Blowing Stone Blowing Ini Satu Mesin Juga Sama Yang Mana Dilakukan Untuk Mengembalikan Sama Persyaratan Track Tapi Dengan Melakukan Menambahkan Memberikan Tambahan Kalau Tadi Yang Tamping Tidak Memadatkan Mengatur Kembali Susunan Balas Sehingga Semakin Lebih Padat Dan Tepat Sesuai Dengan Ukuran Track Tapi Kalau Stone Blowing Ini Menambah Caranya Seperti Ini Hampir Sama Seperti Apa Namanya Tamping Jadi Diangkat Dulu Track Oleh Mesin Kemudian Ada Semacam Alat Yang Nanti Dimasukkan Kesini Kemudian Oleh Udara Kompresor Ini Batuannya Akan Didorong Untuk Masuk Mengisi Disini Jadi Disini Nanti Ada Bin Ada Semacam Apa Namanya Storage Batuan Yang Kemudian Dibuka Dan Ditekannya Dengan Tadi Dengan Ketaran Kali Dengan Udara Jadi Masukkan Dengan Nilai Volume Yang Sudah Kita Tentukan Untuk Menambah Kemudian Kita Letakkan Jadi Bedanya Dengan Tamping Kalau Stone Blowing Ini Menambah Kalau Tamping Tadi Memadatkan Atau Mengatur Kembali Ini Alatnya Stone Blowing Mesin Ini Ketika Pelaksanaan Ada Satu Alat Lagi Namanya Balas Cleaning Balas Cleaning Itu Pembersihan Balas Pembersihan Balas Ini Alatnya Betul Betul Balas Itu Akan Ditarik Kembali Jadi Semacam Eskavator Nanti Eskavator Ini Ini Ada Lining Untuk Lifting Untuk Lifting Trek Supaya Trek Terangkat Kemudian Disini Ada Lihat Balas Akan Disedot Akan Ditarik Ke Mesin Akan Diambil Balas Itu Dan Akan Digantikan Dengan Material Yang Baru Ini Gunanya Untuk Mengambil Balas Dan Mengisi Balas Dengan Balas Yang Lain Ini Biasanya Sebagai Balas Cleaner Pembersih Balas Nah Kira-kira Itu Materi Mengenai Balas Ada Pertanyaan Silahkan Ada Pertanyaan Belum Ada Oke Kalau belum Ada Nanti Itungannya Akan kita Sampaikan Kemudian Ini Kita Pengertian Pengertian Dulu Mengenai Lapisan Balas Oke Kita Kita Lanjutkan Materi Bagian Kedua Dari Materi Yang Harus Diberikan Pada Hari Ini Adalah Lapisan Taran Dasar Ini Tidak Banyak Karena Tanah Dasar Anda Sudah Saya Yakin Sudah Dapat Banyak Sekali Apa Namanya Materi Tanah Dasar Anda Dapat Dari Geoteknik Anda Dapat Dari Perkerasan Jalan Jadi Sangat Banyak Sekali Materi Materi Ini Dan Saya Yakin Ini Anda Sudah Sedikit Banyak Menguasai Namun Ini Perlu Kita Sampaikan Juga Sekilas Untuk Memberikan Gambaran Mengenai Bagaimana Konstitusi Tanah Dasar Pada Satu Jalan Raya Intinya Adalah Sama Tidak Ada Perubahan Apapun Juga Dari Tanah Tanah Sama Intinya Memadatkan Tanah Dan Kemudian Memberikan Kekuatan Kepada Tanah Tersebut Supaya Dia Mampu Untuk Menahan Beban Yang Ada Di Atas Nah Disini Kita Jelaskan Pengertian Tanah Dasar Perencana Apa Yang Kita Harus Persiapkan Kajian Teknik Apa Desain Kontusnya Dan Pengembangan Teknologi Yang Saat Ini Ada Nah Kenapa Kita Harus Mendesain Lapisan Tanah Dasar Karena Jawabannya Jelas Bahwa Tidak Ada Struktur Yang Tidak Berdiri Di Atas Tanah Hampir Semua Struktur Itu Berdiri Di Atas Tanah Sehingga Kekuatan Tanah Akan Menjadi Barometer Untuk Menentukan Ke Berlanjutan Daripada Tanah Yang Dari Di Atas Nah Tanah Ini Merupakan Struktur Akhir Dari Jalan Rel Sehingga Kekuatannya Dari Sebuah Struktur Kalau Kita Masih Ingat Dulu Pola Pembebanan Di Konstruksi Jalan Rel Maka Salah Satu Indikator Nya Adalah Nilai Daripada Tekanan Yang Kita Desain Akibat Kereta Lewat Di Dalam Track Nilainya Itu Harus Lebih Kecil Tekanannya Terhadap Daya Dukung Tanahnya Tegangan Ijin Tanahnya Sehingga Sebagai Dia Penerima Beban Beban Akhir Maka Betul Betul Kita Desain Supaya Mampu Menerima Dan Tanpa Terjadinya Deformasi Tetap Ini yang Penting Kalau Terjadi Deformasi Tetap Gagal Desain Kita Gagal Misalnya Penurunan Ambles 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 Jalannya Kalau Tracknya Turun Berarti Gagal Jadi Artinya Dia Tidak Didesain Sesuai Dengan Yang Diperlukan Perlu Kita Tinjau Berlaku Tanah Dan Kapasitas Saya Dukung Kenapa Karena Tanah Ini Kan Beda Jenis Beda Ketika Tanah Itu Memiliki Jenis Yang Berbeda Maka Dia Akan Memiliki Kekuatan Yang Berbeda Pula Untuk Itu Kita Melakukan Eksplorasi Bagaimana Eksplorasi Yang Kita Lakukan Yang Pertama Kita Melakukan Investigasi Ada Investigasi Awal Ada Investigasi Terperinci Ada Pra Investigasi Ada Detail Investigasi Jadi Apa Yang Dilahkan Perinvestigasi Yaitu Ini Kita Tahu Dulu Informasi Mengenai Geologi Jenis Tanahnya Apa Secara Umum Dari Apa Dari Peta Geologi Jadi Kita Tahu Bagaimana Jenis Batuan Indoknya Kita Bisa Memperkirakan Kira-kira Kalau Batuan Indoknya Itu Maka Jenis Tanah Aslinya Di Sekitar Itu Apa Karena Itu Yang Menjadi Penting Dari Sebuah Tanah Itu Untuk Kita Analisis Di Awal Apakah Memang Perlu Tanah Itu Dilakukan Perbaikan Perkuatan Bahkan Penggantian Ya Kemudian Laporan-laporan Geologi Foto Udara Untuk Melihat Juga Karakter Daripada Lokasi Apakah Lokasi Di Lembah Di Ngarai Di Bukit Seperti Apa Kemudian Geomorfologinya Bentukan Lahannya Dari Seperti Apa Nanti Ditambah Dengan Ilmu-ilmu Geomorfologi Ilmu-ilmu Bentuk Lahan Karena Bentuk Lahan Jadi Penting Keliatannya Sekarang Tidak Keliatan Tapi Sepertinya Di bawahnya Itu Dia merupakan Kumpulan Daripada Air Karena Itu Dulu Bekas Muara Nah Dari Mana Kita Tahu Bekas Muara Dari Geomorfologi Dari Peta Geologi Dari Peta Laporan Laporan Tanah Yang Sebelumnya Kemudian Ditambah Lagi Informasi Mengenai Akselerasi Tanah Atau Peta Kemudian Informasi Dulu Yang Kita Perlukan Curah Hujan Di Sekitar Itu Apakah Termasuk Daerah Basah Lembab Dan Sebagainya Vegetasi Tempatan Seperti Apa Kondisi Drenasenya Seperti Apa Di Kanan Kiri Letak Sungainya Dimana Air Mengalir Kemana Dan Kondisi Muka Air Tanah Menjadi Penting Karena Kita Berkaitan Dengan Keberlanjutan Dari Konstruksi Kedepan Lebih Baik Lagi Kemudian Investigasi Terperinci Di Antaranya Adalah Ini ASPT Pengujian Daya Dukung Tanah Tanah Dasar Pengemburan Sampling Dan Pesat Dengan Geofisika Untuk Timbunan Untuk Galian Nanti Ada Tambahan Geologi Karena Digali Biasanya Kita Menggali Kalau Tanah Enggak Apa Kalau Menggali Batuan Berarti Disitu Harus Kita Pelajari Betul Apakah Ada Features Batuan Yang Memang Harus Kita Amati Ada Kemiringan Batuan Yang Harus Kita Pinjau Kemudian Kursi Tanah Asli Kita Akan Lihat Kekuatan Tanah Daya Dukung Biasanya Sudah Mencukupi Kita Mendingan Konsistensi Tanah Terhadap Air Kondisi Kadar Air Terhadap Sifat Plastisitas Tanah Ini Pekerjaan Lapangan Sampai Sudah Sangat Mahfum Dengan Ini Ini Sama Seperti Pekerjaan Subgrid Lainnya Yaitu Perataan Kemudian Pemadatan Kemudian Memastikan Bahwa Daya Dukungnya Baik Yaitu Dengan Mengontrol Densiti Salah Satunya Bagaimana Densitinya Kita Campur Dengan Kader Air Optimal Untuk Bisa Mendapatkan Daya Dukung Maksimal Kemudian Kita Uji Salah Satunya Dengan CBR Lapangan Ini Pengujian Hampir Sama Alatnya Dengan CBR Di Laboratorium Cuma Bedanya CBR Lapangan Sehingga Bebannya Digunakan Dengan Trat Kemudian Dia Ditekan Atau Di Penetrate Kedalam Tanah Piston Sama Nanti Kita Mendapatkan Nilai Daya Dukung Tanah Kemudian Kita Menguji Densiti Salah Satunya Dengan Sinkon Ini Pengujian Dengan Sinkon Di Lapangan Jadi Timbangan Sampai Dibawa Kelapangan Karena Yang Berat Ini Adalah Kadar Air Ini Harus Dibawa Ke Lab Atau Kita Menggunakan Alat Speedy Ini Cukup Besar Artinya Kita Bawa Banyak Peralatan Di Lapangan Nah Teknik Sampling Ini Penting Kita Mengambil Sample 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 Batuan Sample Tanah Kemudian Kita Uji Di Laboratorium Untuk Mengetahui Kekuatan Plasifikasinya Jenisnya Fitur-fitur Selain Yang Berkaitan Dengan Sifat-sifat Tanah Maupun Batuan Nah Peseratan Subgrade Yang pertama Adalah Harus Baik Stabil Kemiringan Luarnya 5% Faktor Aman Lerengnya 1,5 Tidak Boleh Terlalu Curam Landia Bagus Tapi Curam Jangan Perencanaan Tinggi Timbunan Sesuaikan Dengan Daya Dukung Kelongsoran Bagaimana Kelandainya Kekuatannya Antara Tinggi Dengan Kelandean Ataupun Wilayah Timbunan Juga Nanti Kita Perlu Perlu Lihat Jadi Kalau Terlalu Curam Tidak Bagus Tapi Terlalu Landia Nanti Kan Batas Wilayah Milik Jalannya Juga Terbatas Nanti Ini Akan Banyak Diskusi Sehingga Disitu Apakah Muna Cukup Menggunakan Timbunan Dengan Lereng Alam Ataukah Nanti Kita Dengan Dinding Penahan Kemudian Kita Cek Dengan Penurunan Settlement Bagaimana Proses Pemadatan Kita Cek Betul Dengan Faktor Faktornya Perlu Kita Sesuaikan Kemudian Apakah Kalau Kita Ketemu Dengan Tanah Dengan Sifat Yang Buruk Kita Lakukan Perbaikan Tanah Nah Alat Lain Yang Juga Saat Ini Banyak Dipakai Adalah Alat Geobisika Kalau Nanti SPT Terbatas Bor Terbatas Uji Terbatas Karena Kita Tidak Bisa Membuat Uji Yang Setiap Setiap 10 Menter 50 Menter Paling 50 Pada Kondisi Tanah Jelek 100 Hingga 200 Pada Kondisi Tanah Jelek Bahkan Bisa Lebih Dananya Terbatas Tentu Alat Seperti Geofisika Ini Adalah Alat Yang Bisa Dipakai Untuk Membantu Adanya Investigasi Tanah Dasar Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Sebuah Ya Saya pikir Itu ya Nanti Teknik-teknik Geofisika Nanti Kita Akan Sampaikan Pada Kesempatan Yang Lain Kita Berikan Satu Assignment Nanti Dikumpulkan Di My Class Yaitu Anda Kami Minta Untuk Menjelaskan Penyelidikan Tanah Untuk Persiapan Tanah Dasar Pada Subgrade Track Investigasinya Apa Saja Sih Prosesnya Seperti Apa Tadi Saya Jelaskan Dasar Dasarnya Secara Umum Tapi Saya Minta Anda Coba Untuk Mendetailkan Tugasnya Itu Saja Nanti Dikumpulkan Di My Class Nanti Saya Berikan Link Oke Saya Pikir Itu Mengenai Tanah Dasar Hal Yang Lain Saya Pikir Cukup Jelas Karena Tidak Ada Perbedaan Yang Sangat Mendasar Antara Tanah Dasar Di Jalan Rail Maupun Tanah Dasar Di Perkerasan Jalan Semuanya Insyaallah Tidak Terlalu Berbeda Baik Ada Pertanyaan Silahkan Saya Berikan Kesempatan Kita Masih Ada Beberapa Menit Ketepan Untuk Pertanyaan Pertanyaan Link Link Memberikan Link Nanti Tugasnya Saya Akan Ulang Lagi Tugasnya Di Apa Namanya Di Di My Class Kemudian Dikerjakan Individu Aja Karena Ini Mudah Tapi Nanti Jangan Copy Paste Kalau Bisa Anda Buat Dengan Format Anda Dengan Tulisan Anda Anda Bisa Ini Tugas Bebas Saya Batasi Anda Silahkan Berkreasi Mengambil Banyak Referensi Untuk Bisa Melengkapi Seperti Apa Namanya Apa Penyelidikan Tanah Yang Diperlukan Untuk Menyiapkan Namanya Konstruksi Sabrit Tanah Dasar Bagi Struktur Jaradil Yang Kira 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 Itu Mas Bisa Difah Bisa Pak Oke Terima Kasih Ada Pertanyaan Lain Mau Tanya Pak Ya Silahkan Kenapa Rel Kereta Itu Baru Ada Di Belaw Jawa Jawa Siapa Bilang Masih Dari Mana Ayo Sumatra Sumatra Oke Mungkin Kapan Kapan Kita Sebelum Kita Pindah Ke Materi Air Pot Saya Akan Berikan Materi Mengenai Perkembangan Railway Di Indonesia Nanti Biar Kita Terbuka Jadi Saat Ini Kita Sudah Memiliki Jaringan Lintas Sumatra Yaitu Membentang Antara Aceh Hingga Perbatasan Sumatra Barat Kemudian Di Sumatra Barat Sudah Ada Belum Nyambung Tapi Harapkan Ada Segera Nyambung Jambi Yang Belum Ada Kemudian Palembang Ini Sudah Ada Sampai Kelampung Jadi Ini Yang Sedang Kita Fikirkan Untuk Membuat Sebuah Jaringan Link Antara Aceh Hingga Lampung Menggunakan Kereta Api Tapi Ini Kemarin Belum Bisa Menyambung Masih Terputus Namun Nanti Harapannya Adalah Bersambung Itu Satu Untuk Sumatra Yang Kedua Untuk Sulawesi Ini Baru Dalam Tahap Pembangunan Yaitu Makassar Makassar Keatas Kalau Tidak Salah Nanti Akan Ada Makassar Kepare Lintas 1435 MM Ini Masih Dalam Tahap Pembangunan Beberapa Mengalami Kendala Terkait Dengan Pembebasan Lahan Tapi Insyaallah Ini In Progres Untuk Menyelesaikan Kemudian Perkembangan Lain Untuk Perkotaan Kita Sudah Speed up Untuk Menggunakan Transit Angkutan Transit Untuk Perkotaan Berbasis Tel Sebenarnya Sudah Mulai Mas Memang Cuma Mungkin Yang Di Sumatera Masih Belum Connected Antara Ujung Atas Dan Ujung Bawah Atau Aceh Sampai Lampung Namun Di Lampung Palembang Sudah Terkoneksi Kemudian Sumatera Barat Ada Kemudian Sumatera Utara Sudah Ada Tapi Belum Tersambung Total Kira-kira Mas Jadi Kalau Pertanyaannya Kenapa Lambat Misalnya Kenapa Tidak Seperti Jawa Jawabkan Dibangun Terus Sumatera Enggak Ya Memang Kondisi Geografis Sangat Menentukan Karena Pembangunan Jalan Rel Ini Memakan Nilai Yang Lebih Besar Lebih Tinggi Per Kilometernya Berbanding Dengan Jalan Raya Sehingga Diutamakan Jalan Raya Dulu Jalan Tol Kemudian Baru Kemudian Dikembangkan Untuk Trek Tapi Nanti Kita Harapkan Ya Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Segera Trek Ini Bisa Terealisir Begitu Mas Terima kasih Oke Sama-sama Ada Pertanyaan Lain Ada Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Saya Pikir Kuliah Kita Untuk Hari Ini Bisa Kita Selesaikan Ya Nanti Apa Namanya Tugas Saya Informkan Di My Class Kemudian Oke Ini Adalah Minggu Ke Berapa 6 Ya Minggu Ke 6 Cepat Sekali Kita Insya Allah Di Bulan November Nanti Kita Akan Offline Mungkin Setelah UCP 2 Kalau Saya Jadwal Jadi Pertemuan Kesembilan Pertemuan Kesembilan Atau Kita Mengawali Dengan Materi Baru Mengenai Airport Engineering Nanti Kita Kuliah Online Nanti Mohon Ketua Kelas Kita Koordinasi Bagaimana Mekanisme Online Terima Kan Ada Pembatasan Nanti Kita Lihat Mana Yang Kita Pilih Siapa Saja Yang Hadir Secara Offline Siapa Saja Yang Bergantian Hadir Secara Online Karena Kita Lakukan Dengan Blended Yang Online Ada Bisa Mengikuti Yang Offline Juga Bisa Mengikuti Saya Pikir Itu Teman-teman Terima kasih Atas Waktunya Dan Terima kasih Atas Pemakluman Dan Pemahamannya Kita Mundur Satu Jam Kuliah Karena Ada Kegiatan Di Universitas Yang Harus Saya Ikuti Kalau Tidak Hal Lain Terima Kasih Salam Sehat Selalu Sampai Ketemu Minggu Depan Dan Tugas Nanti Di Update Di My Class Kita Akhiri Dengan Sama-sama Kita Melafaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima Kasih Atas Waktunya Saya Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Oke Sama-sama Silahkan Boleh Live Assalamualaikum 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 Terima kasih.